Ini adalah jumlah orang yang dirawat di tempat isolasi kita. Dari gambar ini, saya ingin berilustrasi. Ketika kasusnya mulai muncul di awal Maret, angka mulai bergerak tambah. Pada tanggal 16 Maret, kita melakukan penutupan sekolah, penutupan perkantoran, penutupan kegiatan umum, tempat-tempat umum. Dalam waktu dua minggu kemudian, jumlah kasus yang harus dirawat mengalami perlambatan. Asalnya meningkat, lalu mulai dia rata. Sampai dengan Juni, kita melakukan pembatasan. Lalu PSBB mulai tanggal 10 April. Apa yang terjadi? Di sini terjadi pelandaian. Ini adalah kapasitas warna. Kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Ini prosentase dari tempat tidur isolasi yang digunakan naik. Ini ambang batasnya. 4.053. Bila situasi ini berjalan terus, data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi. Tanggal 17 September, tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu, tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Nah, kami di Pemprov DKI yang bisa terlibat untuk menaikkan kapasitas. Kita insya Allah akan meningkatkan lagi 20 persen, sehingga menjadi 4.807. Tapi saya harus garis bawahi. Menaikkan tempat tidur itu, menaikkan jumlahnya, itu bukan sekedar menyediakan tempat tidurnya. Meskipun kita mendorong ingkatan kapasitas rumah sakit kita, tapi jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit. Baik tempat tidur maupun ICU. Jadi, dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden, dua bagai prioritas utama. Bagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat. Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, maka jumlah kasus menurutnya kita bisa menyelamatkan surat-surat kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung, dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Nah, kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan seperti arahan Pak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detilnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan. Tapi secara garis besar, pada prinsipnya, perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat, bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses, supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, supaya kita semua bisa mengantisipasi. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.